Tol mantul-mantul, gepeng akan datang menjadi bapakmu Tiduran Ini yang bener yang mana nih? Kamu diajak apa dia yang ketiduran? Saya mah ketiduran, dia nyajak tiba-tiba ngikut Assalamualaikum, mereka perkenalkan kami dari Kami dari kelombok 2 Sebelah di PS5 Ingin mau nampilkan? So time Dengan bintang tamu yang berada di sini Adipa Mari kita lihat apakah Adipa akan berhasil memainkan aktornya tanpa mengataui premisnya Jangan koroh, tetap di PS5 Nah, akhirnya ditunggu datang juga Kenapa ini? Begini, kamu tau kenapa Ustadz panggil di sini? Kenapa Kak? Tadi saya udah ngomong dengan teman kamu Kenapa kamu ngumpet saat solat jumat? Saat solat jumat? Karena mati saat Namanya juga santri Wajarinlah sekali dua kalimat saya akan ngumpet Itu gak perlu diwajarin Solat jumat itu wajib Kamu tau Jika tidak sekali, tiga kali tidak solat jumat Maka pintu hatinya ditutup Nah makanya saya kan baru sekali sah Gak begitu ceritanya maksudnya Terus gimana? Kan bener saya juga Jadi tuh solat jumat itu wajib Kita nih sebagai muslim itu harus paksa naik solat jumat Tidak banyak aja tiba-tiba ngikut Gak bohong Bener Sat Gak bohong Suwer Aduh Jadi ke apir Emang gitu Ya Allah Saya saat misalkan solat maghrib Tetap ke tengah Walaupun cuma nyepam sekali doang itu capek Dan begini Solat maghrib sama solat jumat utama mana? Utamaan Solat jumat karena itu tiap hari wajib Salah Dua-duanya wajib Iya juga sih Tapi kan Solat maghrib kan setiap hari Ya makanya itu Kan solat jumat kan sekali dalam seminggu Iya Di setiap hari jumat doang Iya Jadi kita harus wajib Tidak boleh Sekali aja tidak boleh melaksanakan Gimana sih kamu ini? Ya udah saat B Besok udah saya ini solat jumat lagi besok Kamu tadi lu minta maaf bukan ya malah Selat besok Selat besok Gimana sih? Ya udah saat saya minta maaf Sekarang saya tidak solat jumat Tapi Pekan depan saya janji bahkan Ngikutin solat jumat sampai selesai Kamu janji? Janji Gak bakal ngulangin? Iya Swear Janji Janji saat Oke Kamu boleh sekelar Boleh Ya Alah punya santai gak gila semua Udah kamu ikut Ustaz yuk Ustaz-Ustaz jaman sekarang dia mentang-mentang baru Padahal dia kan dulu Allah menipetnya juga pernah ngumpet kan Emang songong-songong atau Ustaz sekarang atau Coba dia masih akan masih santri pasti Pasti ngumpet-ngumpet juga baru juga sekali kan Kita menumpet kan Ini pak Ini pak Dia pak Kenapa sayang? Ada apa? Dia yang pecahin pas bunga kemaren Lah kas bunga siapa emang? Kamu ini Numpang di rumah ini Jadi jangan bergayaan Lah rumah saya Di Disini Disini dimana? Ini tuh rumah kita Lah Dimana saya tau Astagfirullahaladz kamu tuh Seharusnya Menjaga barang-barang disini nak Kamu kalo udah numpang disini jangan semenemen nak Keluarga kamu tuh dibayarin sama bapa saya Nah emang siapa bapa kamu? Nah ini bapa saya kamu gak tau Ibu kamu nikah sama bapa saya Lah terus gimana dong? Lah gak tau Kamu Dasar anakku gak berguna Harusnya kamu tau diri Iya kamu harus Kamu hargain itu kakak kamu Dia sudah susah payah bantuin papa Untuk memperbesar pengusaha Sopa doang itu Itu sopa juga cuma jelek doang kan Bukan sopa pas bunga Ya pas bunga Apa kamu ngerusakin sopa lagi? Engga bukan Bukan saya sop mama Jangan jangan Coba yang kemarin Bukan kan Bukan kan Bukan itu bukan Itu bukan saya tuh Siapa? Gak mungkin si kitty Gak mungkin si kitty Cakannya udah kemarin saya bungkus Cepucing itu kemarin Ini jangan jangan coba Beneran bukan saya pak Beneran Apa tadi pas? Ah jangan jangan punya mama Kita harus laporin ke mama Kita harus laporin ke mama Jangan jangan Kamu tak apa kamu dulu Sabar dulu Aduh gimana ya dibilangin mama lagi Udah orang tua gak jelas Udah gak gak jelas Gimana ya Di apain diantar ya sama mama Sama bapak ya Sama bapak ya Aduh Semoga aja gak diapa-apain lah Panik banget ini Aduh Panik banget ini Gimana ya Dipak Iya Kemarin tukang sepatu Nelfon ke papa Katanya kamu beli sepatu tapi Saldo nya kurang Kenapa tuh? Oh itu gara-garanya saya Saya mau bareng temen-temen Main Main bola kan Kamu tuh jangan so kaya lah Bapak nih perusahaan bapak lagi turun Lagi don Yaudah bentar Bapak telepon dulu ya Tukangnya Yaelah pak tinggal ini bayar doang kan berapa Tabar nih masalahnya bukan masalah itu Ini merusak nama bapak Yaelah tinggal bandarin lagi kan Gampang Gak gak bisa Bisa Udah Halo pak Dengan toko sepatu Harap sini Untuk Kelerifikasi Pembelian sepatu anak saya Oke Segera-segera Ya assalamualaikum pak Ini dengan bapak galas Ya Nek pak silahkan duduk Diaduin lagi Jadi Gimana pak Cerita anak saya yang beli patu saldo nya kurang Gimana pak Ya jadi itu dia Asal ngambil sebenernya Dia ngutang nih pak Aduh saya gak tau apa-apa Dia tiba-tiba ngambil sepatu saya Mana baik banget lagi Dua pasang Apa tuh pak Dua pasang doang gitu mah Belum seberapa gitu mah Belum seberapa itu mah Ya Masukannya dia Ngutang pak Gimana pak solusinya Biar dia gak ngutang Lagian sepatunya cakep sih Ambil lah Namanya juga pengen main bola Kan pake sepatu cakep Kali-kali Kamu kemarin siang baru Ngabisin Paketan bapak Gimana sih kamu Ya Lapan namanya juga Buat male spot 1RT Astor Gua Itu buat gondot-gondot video airpan baru pak Gimana sih Nonton-nonton sedikit gua gak boleh Sat Kamu ini diomelin juga Harusnya kamu ngertiin bapak kamu Ya Angat dulu Ya ini bapak ini nyari duit juga gak bener Lagian Timbang sepatu doang Kamu cuma nerima duit Banyak ngomong kamu ya Udah berani kawan kamu sekarang Bukannya begini pak Ajaran siapa kamu? Ajaran Ajaran siapa? Ajaran Islam Panggil orangnya Ya bentar ya Panggilin Islam Tak perolah lagi Anak saya kok jadi gini ya Terus gimana? Mau bayarnya? Siapa yang mau bayar? Bapak Enggak Bapak gak ada duit Rekening wala udah abis Udah abis Udah abis Udah Udah Terus gimana? Kalo bapak gak punya Minya ibu gak? Minya keluarga besar gitu Suruh hutangin kayak disini Tangin? Bapak doang yang bisa? Bapak gak bisa udah Bapak gak mau tau Kamu harus bebas sendiri Ratu saya ngapain ntar? Kamu harus tanggung jawab berarti Berarti mau gak mau Duit bulanan kamu Bapak tunda 5 juta Ya Allah 5 juta lagi Udah kamu kuasa selama sebulan Oke Berapa pak nominalnya? Duh Berapa ya? 200 juta kan gue pasang itu Astagfirullahaladzim Itu mah Itu bohong kali Orang ini sepatunya KWKW semuanya Masa 200 juta sih? 200 juta itu Itu Adidas Premium itu Ya elah ini korupsi nih pak Boong pak Astagfirullahaladzim Ya Allah Perusahaan bapak lagi turun Kamu malah belinya yang 200 juta ya Allah Itu boong pak beneran Bro Sepatunya aja Ini udah jebol satunya Banget Bayangin nak 200 juta Bapak bisa nikahin anak orang kemarin Ya elah Timbang anak orang doang Pak Kemanaan patu bola Patu bola mahal gak? Mahal Mahal banget Itu kan ORI Itu premium Wiset itu barang dari import Ah luar negeri dah sono Jangan Tinggal bayar doang sih Kamu Kamu kemarin bapak liat di lapangan Ngendang aja Mabut just Enggak sono Ganti profesi aja udah yang lain Ya elah itu Bukut bapak sono jadi Manager dah Itu udah keren pak saya main Apa? Ada harga ada kualitas Misalkan pake patu cakep Ntar mainnya juga bangan cakep Santai dulu makanya Tapi masalahnya 200 juta siapa yang mau bayar Ya bapak saya Enggak Saya gak mau ikut ikutan Ya elah terus gimana dong Pokoknya kamu bayar sendiri Yaudah lantan lah Gampang pake rentenir Ah Sukses nah gampang Saya ini jago Jago saya main bolanya Gampang gitu mah Biarin ya Iya Apa kamu mau jadikan Ronaldo Iya lah Ya apalagi masih Pakai kamu aja pincang Ya ampun Ini masih sehat walapiat kan Astaga Terus gimana Ini solusinya aja siapa yang mau bayar Ya aduh gimana ya Yaudah saya ngutang nih Tapi Bayarnya nanti waktu saya Saya udah sukses Bisa kan Besok ya Besok Besok aja Ngepensi cepet-cepet Eh lama-lama mas Ya Ya elah sukses itu Ya butuh waktu kan ya pak Jadi Tunggu Berapa tahun lah pak Elah Elah ngutang 2 sepatu doang kan Masa perhitungan banget sih Itu Satu adidas yang skicir 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 tuh mahal itu Sebenernya 200 juta tuh Belum cukup skicir Ya Allah pak Dua doang Pinjem Pinjeman dah Ntar saya balikin dah Ah Ini Anak bapak ngomongnya Ah nih sama orang tua Aduh ya Allah nah Itu juga Ada di ayat nah Kamulah emang Emang bener-bener kamu Anak durhaka Udah Kamu besok Bapak keluarin dari keluarga Udah bapak capek Udah Udah saya juga gak Ini penduduk Udah Udah Yes Mari kita Bagaimana menurutmu penampilan Ya Oke Menurut saya penampilan saya tuh paling wow Kenapa begitu? Karena Bintang tamunya saja sudah dari Adipa Laudin Apalagi dengan Apa Hoses kita Ojan Payit Dia Oke Oke Kita nilai Bintang tamu kalian Berhubung gimana Adipa Alright Bintang tamu kita tuh dari 10 ampe 10 ampe 10 ya 10 ampe 10 tuh 9 lah 9 9 9 Oh yaudah 9 10 10 Oke Nah kita tanya Deh Kamu tau gak Premis 123 kamu bagai apa tadi? Oke Tadi yang pertama tuh kayaknya Jadi Jadi apa ya? Abang 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 Yang kedua ya Yang kedua Yang kedua tuh jadi orang yang Yang Mecahin Pas bunga Nggak Salah Anak tiri Anak tiri Anak tiri Yang pertama Tantri yang gak salah jembat ya Iya Nyepam dia gak ngajakin saya nyepam dia Ya Lalu itu tiga Yang ketiga tuh Ini apa tuh Nggak Nggak punya duit Buat di sepatu Eh malah maling sepatu Ya maling Oke berapa ini? 9 ya 9 Baik Bakal jadi aktor hebat Eh Eh sabar Ini ada di video Oke Terimakasih Ini ada di video Oke Terimakasih Di PS5 Selalu ada Selalu ada K Chan Keren Bismillahirbrowner Assalamualaikum Mariah Walaika Kami Dari kelompok 3 PS5 akan menampilkan semua premis yang dipincang tamunya oleh apakah Nabil akan tahu apakah Nabil akan bisa memerankan tokohnya tanpa melihat premisnya kita akan lihat saat ini juga disini aja akhirnya datang juga silahkan duduk jadi gimana jadi apaan yang kemarin kamu pesan apaan maksud apaan saya sudah menyiapkannya saya akan membaca mantra dulu ya bismillah bismintul bismantul bismantul gemeng akan datang menjadi bakamu bismillah sabib abrakadabrak wuh bismillah 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 saya ini bapak kamu ya abisnya bapak yang menghidupkan anak lah kan kamu masih hidup lah kan bapak juga masih hidup lah sudah mati ini arwahnya lah arwahnya kenapa bisa berjalan kesini karena saya dukun lah terus kan terus kan saya itu dukun saya Gus samsudono semua hal bisa saya lakukan kemarin anda minta ayah anda untuk dihidupkan kenapa sekarang malah malah bingung ngejelas gini lah tiba-tiba bapak saya ada disini kan saya bingung lah kan saya dihidupkan iya kan anda yang minta nah kan kalau udah mati gak minta apa-apa udah mati kok minta dihidupkan lagi kan kamu yang minta ya udah kalau udah minta dihidupkan kenapa harus ke saya lagi lah lah bener juga kamu ngapain disini oh iya pak emang sih saya pengen bapak hidup lagi soalnya nih pak udah sebulan bapak meninggalkan saya hampir empat hampir empat puluh hari di rumah tuh rasanya sepi banget pak udah kayak gak ada siapa-siapa ya emang gak ada siapa-siapa sih di rumah saya makan sendiri masak sendiri nyari duit juga sendiri bantuin orang terus saya sih pengennya bapak ngasih duit gitu ya kan bapak kan bisa ngepet kan tanpa ketahuan bawain duit buat saya gitu pak dan kamu masih punya ibu? lah ibu saya juga lah kan ibu juga udah gak tau pak kemana setelah kepergian bapak kemarin ibu juga gak tau pak kemana eh bapak hidup juga gak sebarang hidup gua bisa kayak gitu bapak hidup harus dapet sejanjian dari dia iya tentu saja bayarannya tentu tidak mahal nah karena dulu kami temen satu alumni satu plus jadi bayarannya cukup bawa mamamu kesini hah mama saya kan saya sudah katakan mama saya sudah menghilang sejak kepergian bapak saya jadi saya tidak tau bisa carinya dia kemana kamu bilang istri kamu ada udah enggak kan saya sudah lama mati mungkin ada kabar yang harus saya ganti selain membawa mama saya kesini oke bawa bawa mama muda yang belum punya anak sama sekali untuk apa membawa wanita seperti itu bapak kamu yang minta apa apakah benar pak bapak meminta wanita seperti itu enggak dia berbohon kamu mau dihidupin enggak mau dihidupin enggak udah hidup lu ngomongin masih arwahnya oh iya waktu itu bapak meminta seperti itu sesuai perjanjiannya untuk apa wanita seperti itu saya menanya kepada bapak untuk apa bapak kan sudah tinggal arwahnya doang ada apa rahasia dukun selain itu apakah ada yang mungkin bisa digantikan untuk membayar membayarnya aduh kamu tuh sudah hutang minggu kemarin kamu pengen jadi ayam sekarang minta bapak mau dihidupkan besok katanya mau mau melet cewek sekelas kamu kamu ini gimana belum bayar semua ini emang apakah harus dibayar semuanya hmm cukup dengan mama muda satu kalau tidak dibayar kamu akan tahu akibatnya apa akibatnya saya ingin tahu bapak kamu gak hidup yaudah sekarang saya ingin tahu juga bapak kamu gak hidup yaudah tidak apa-apa lah laknat kamu bapak dihidupkan tidak bersyukur emang gak bersyukur karena saya emang tidak mau bawa perhidupan untuk apa kamu minta saya dihidupkan untuk membawa uang yang banyak saya hidup bukan untuk mencari uang terus untuk apa bapak hidup di sini lagi bertemu kamu ya saya gak ingin bertemu bapak lagi boleh terus kenapa kamu minta gitu kemaren saya minta atas dasar saya butuh uang bukan saya justru ingin membayar kamu kalau butuh uang kan bisa mepet ya makanya dengan bapak saya saya bisa menghasilkan uang wah termat terus ya gimana menurutmu penampilanmu kurang kurang oke oke parah nah apa yang baru dia follow premis premisnya premisnya apa tadi premisnya buatnya dadakan kalau premisnya hilang lah iya gua bukan ya apa gak teman apa premis kutis ini gitu lah terlalu bilang kamu ya kan kan tipe gak bilang kamu ya gimana menurutmu kocak tiba tiba dukun gitu kan langsung kocak aja kamu sebutnya premisnya ku kuat ber Seorang anak yang minta Bapaknya dikembalikan kepada Sang Dukun Lalu Dukun itu mengabulkannya Tapi Sang Dukun meminta bayaran Betul Pak? Betul Kira-kira Bapak nambil gimana? Layan, disandingkan dengan Rega Radian ataupun Kapat lainnya Oke? Oke, oke Applaus